Pemirsa, dalam hal kecurangan yang berisifat terstruktur, sitematis, dan masif, Mahkamah Konstitusi berpendapat kewenangan untuk menyelesaikan kecurangan dalam pemilu merupakan kewenangan Bawaslu. Pernyataan MK ini mematahkan daril gugatan tim BPM Prabowo-Sandiaga soal tidak adanya lembaga yang berwenang mengadili kecurangan administratif. Berdasarkan pertimbangan di atas telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu, di mana hal itu harus sudah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus sudah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang telah secara konsisten berpegang pada Pasal 24 C1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa dalam konteks sengketa pemilu, Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilu. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah, tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian. Dalam konteks dalil pemohon aku, pertanyaan yang timbul kemudian, apakah dengan demikian berarti Mahkamah hanya melakukan pekerjaan teknis karena secara konstitusional dalam konteks sengketa pemilu hanya diberi kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu sebagaimana diargumentasikan pemohon. Jawaban atas pertanyaan tersebut penting karena dalil pemohon menyeratkan seolah-olah terhadap persoalan pelanggaran yang bersifat substantif yang di dalamnya tercakup salah satunya pelanggaran yang bersifat TSM tidak terdapat sarana untuk menyelesaikannya. Karena itu, menurut pemohon telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi selanjutnya, menurut argumentasi pemohon, akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, hal yang hendak dituju oleh dalil pemohon akuo sesungguhnya bukanlah pencarian jawaban atas pertanyaan apakah benar Mahkamah Konstitusi sekedar mengerjakan pekerjaan teknis atau tidak. Melainkan, apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam pemilu sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.